Intro Bec Monza, Pablo Mari, Barella salah satu gelandang terbaik di dunia Bec Monza asal Spanyol, Pablo Mari menilai bintang Inter Milan, Nicolo Barella merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia Dalam sesi wawancara dengan media Spanyol, AS via FC Inter News, Pablo Mari juga memuji kualitas Bec Inter, Alessandro Bastoni Barella dan Bastoni telah menjadi pilar di starting eleven Inter selama setengah dekade Keduanya bergabung dengan Inter pada musim panas 2019 Keduanya langsung menjadi bagian penting dari starting eleven sejak era pelatih Antonio Conte Dan mereka semakin penting bagi Inter di bawah asuhan pelatih saat ini, Simone Inzaghi Kemudian, pada musim panas 2024 ini Barella dan Bastoni merupakan pemain kunci Bagi tim Nas Italia di Euro Jerman, kedua pemain Inter tersebut sudah menunjukkan hal itu Pada laga pembuka fase grup Euro, melawan Albania Barella dan Bastoni sama-sama menjadi pencetak gol Saat Italia menang Komebak 2-1 melawan Albania Tentang Barella, Mari mengatakan Barella sudah sangat bagus ketika saya tampil menghadapinya di musim pertama saya Di seri A, Ujar Mari Terkait perpanjangan kontrak Dumfries, Inter Milan telah ajukan tawaran terakhir Inter Milan tak mau lagi membuang-buang waktu terkait saga perpanjangan kontrak Denzel Dumfries Oleh karena itu, back sayap asal Belanda itu harus mengambil keputusan final secepatnya Apakah bertahan atau dijual Dumfries menjadi andalan di tim asuhan Simone Inzaghi sejak tahun 2021 Ketika ia datang sebagai pengganti Ahraf Hakimi Namun, kontrak pemain berusia 28 tahun itu kini akan habis pada Juni tahun depan Sehingga kontraknya harus diperpanjang jika ingin tetap di Inter Masalahnya adalah negosiasi dengan Dumfries sangat rumit Dimana hingga saat ini belum ada kata sepakat terkait perpanjangan kontrak Menurut Lagazeta dello Sport via FC Inter News Bahwa pihak manajemen Inter Milan telah menawarkan proposal terakhir ke Dumfries Yang akan menentukan masa depannya Dengan demikian, Dumfries harus memutuskan apakah akan menyepakati tawaran itu atau dijual Pada jendela transfer musim panas tahun ini Pemain asal Belanda ini sudah sering menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter Dan kini ia harus mewujudkan perkataannya Bayer Munchen gerak cepat rekrut Kalhanoglu dari Inter Milan Bayer Munchen dilaporkan tengah berusaha untuk merampungkan transfer gelandang Inter Milan Hakan Kalhanoglu pada jendela transfer musim panas 2024 ini Beberapa jam yang lalu, Bill mengklaim bahwa klub raksasa Jerman itu mengalihkan bidikan mereka ke Kalhanoglu Setelah kesulitan merekrut target utama untuk perkuat lini tengah Yakni Joao Palhinya dari Fulham Namun kini tampaknya semakin banyak konfirmasi datang dari media Turki Terkait negosiasi yang tengah berlangsung antara Bayer dengan perwakilan pemain berusia 30 tahun tersebut Menurut TRT Spor via FEC Inter News Bayer kini telah mempercepat upaya mereka untuk merampungkan kesepakatan Kalhanoglu Laporan tersebut menambahkan bahwa pembicaraannya berjalan sesuai rencana saat ini Selain itu, koresponden TRT Spor, Ibrahim Kirkayak yang saat ini mengikuti timnas Turki di Euro 2024 Bahkan mengklaim Kalhanoglu sendiri membenarkan negosiasi Yang sedang berlangsung ketika ditanya mengenai hal tersebut Ini berpotensi menjadi kembalinya Kalhanoglu ke Bundesliga Dia meninggalkan Jerman pada tahun 2017 ketika menyelesaikan kepindahan dari Bayer Leverkusen ke AC Milan Setelah 4 tahun bersama Rossoneri, Kalhanoglu melakukan perpindahan kontroversial ke Inter pada musim panas 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!